Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang mengerjakan taman Kebetulan sudah hampir selesai Langsung saja saya review hasil taman kerjaan saya 2 hari belakangan ini Baik teman-teman, ini adalah hasil kerjaan saya Taman sekitar 1,5 atau 2 meter 2 meter x 3 atau 4 meter Disini saya gunakan taman minimalis Dengan pertimbangan karena Tuan rumahnya ini jarang di rumah Jadi rumah ini cuma dibuat singgah saja Sekitar 1 minggu itu 1-2 kali Sehingga solusinya yaitu Kita perbanyak hardscape-nya Atau di luar tanaman Seperti mungkin batu koralnya Relief-nya, ada batu alam dan sebagainya Jadi ini hasilnya teman-teman Langsung saja coba saya review dari yang paling belakang ini Taman disini saya menggunakan tanaman point of interest-nya Yaitu menggunakan pandan bali Pandan bali cabang Ini ada 3, perang lebih Ada tinggi, sedang, dan pendek Kemudian di bagian bawah pandan bali ini Saya beri tanaman bromelia Seperti biasanya Tanaman bromelia ini juga Sering saya gunakan juga Untuk dibawa tanaman point Karena memang Bentuk karakter daunnya bagus Biar ada variasi Karena pada umumnya Itu sering daun kecil-kecil Nah ini saya padukan dengan daun yang memanjang Seperti nanas daunnya Kemudian bagian bawahnya ini Yang belakang ini menggunakan sambang darah Sambang darah Terus yang sisi kirinya ini Menggunakan tanaman wali songo Jadi tema karena kecil Ini juga saya gunakan temanya warna-warni Lokasi kecil tapi terkesan luas warna-warni Seolah-olah itu banyak warna Kemudian ini Kalau sebelah kanan tadi Poinnya itu menggunakan pandan bali Sekarang ini Yang kiri Ini saya gunakan Poinnya itu batu Agak besar Batu Atma ini Batu karang ini teman-teman Kalau bawah itu namanya batu pacitan Lebih bulat kalau batu karang Bentuknya itu lebih abstrak Tidak teratur Biasanya ada lubang-lubangnya teman-teman Aslinya warnanya tidak seperti ini teman-teman Biasanya agak puyek atau pudar Solusinya biar kontras seperti ini Biasanya saya coating teman-teman Supaya warnanya lebih muncul Atau lebih kontras terang Kalau ini adalah batu buatan teman-teman Biasa disebut juga batu artificial Atau nyebut relief Relief tebing Atau paras Nah ini teman-teman Barusan saja selesai Makanya warnanya masih cerah Kemudian Batu karangnya Saya menggunakan tiga Tiga warna Ada warna putih Ada warna merah Dan ada warna hitam Supaya tidak monoton Saya mundur lagi Nah semakin tampak Tamanya Nah disini Ini menggunakan Bougainville Pengalaman saya Diantara Bougainville yang macam-macam Itu saya cenderung menggunakan Bougainville variegata Yang ungu teman-teman Alasannya Bougainville ini rajin sekali berbunga Kita coba kita buktikan ya Ini kan bunganya banyak teman-teman Nah tetapi di sisi lain Kita temukan juga di ujung-ujung Nah Nah ini teman-teman Ternyata bakal bunga yang lainnya pun Sudah siap-siap menunggu Jadi kalau bunga yang sudah berbunga itu Mulai nanti rontok Sudah akan diteruskan Dengan Bakal-bakal bunga yang lainnya Nah ini teman-teman Ini juga ada Kecil-kecil ini Jadi bunga Bougainville Ungu ini rajin sekali berbunga Terutama ketika musim panas Atau kemarau Kena matahari langsung Ini teman-teman Jadi meskipun simpel Kecil Tapi bagaimana Kesannya tetap Menarik Kesannya ceria Warna-warni Kebetulan Ornernya juga Memiliki Anak yang masih kecil Jadi tema anak Warna-warni ini Juga Saya munculkan Nah ini teman-teman Tampak kanan Saya putar lagi Dari sini Nah Ketika tuan rumah Masuk dari sini Sudah bisa langsung memandang Bisa nikmati Dari sisi kanan Dari karpot Kemudian Mulai masuk Di sini Bisa langsung Ketemu poin tadi Pandan Bali Sehingga Kesannya lebih asri Dibandingkan Posisi Taman existing Awalnya Karena gersang sekali Dan panas sekali Nah ini teman-teman Oh iya Ada yang tadi Belum saya ulas Ini ada area tandon Hampir rata-rata Setiap saya mengerjakan Di perumahan Area tamannya itu Pasti terdapat Tandon Buat teman-teman Nanti yang mungkin Membuat taman Perlu dipertimbangkan Juga area tandon ini Karena jika tidak Digunakan pembatas Seperti ini Maka air siraman itu Dihawatirkan Nanti masuk Ke tandon Dan kotor Sehingga Ini salah satu Solusinya Yaitu Kita buatkan Pembatas Seperti ini Teman-teman Dan jangan lupa Ketika dikasih Pembatas Nah area ini Ini juga dibuatkan Area buangannya Teman-teman Biar tidak mengenang Kalau mengenang Nanti juga masuk lagi Ke tandon Nah ini teman-teman Ada selahnya sedikit Nah ini teman-teman Kelihatan teman-teman Area tandon Dan perlu dipertimbangkan juga Ketika membuat Taman yang ada Area batu koralnya Jangan lupa Bagian bawahnya itu Dirabat dahulu Teman-teman Jadi tidak langsung Ditepar di tanah Dihawatirkan Tidak bertahan lama Karena kotor Karena tanah itu Langsung biasanya Terangkat ketika Terkena air Mengotori batunya Kemudian mudah berlumut Kalau ini Insya Allah Tidak akan Kotor Karena bawahnya Sudah dirabat Kita coba ya Kalau kurang jelas Ini coba Kita keruk Nah ini teman-teman Dirabat itu Artinya diplester Teman-teman Dikasih semen Tidak perlu tebal-tebal Secukupnya aja Yang penting Tanah ini Sudah tertutupi Oleh semen Kemudian Kita tebar batu koralnya Dan juga Pertimewaan apa lagi Terakhir Kemiringannya Teman-teman Jadi mulai Area sini Air nanti ketika Mengenang itu Buangannya dimana Kita buatkan Kalau taman ini Kita buatkan Di pojok sini Nah Di balik ini Nah Itu teman-teman Jadi Meskipun Taman kecil Tetap dipertimbangkan Segala hal Yang membuat Nyamannya owner Sehingga Diusahakan Jangan sampai kecewa Karena kerjasama itu Harus menguntungkan Dua belah pihak Oke teman-teman Itu saja Video review Dari pekerjaan Taman saya Dua hari terakhir ini Karena memang Saya kerjakan dua hari Pertama kerjaan fisik Yang kedua adalah Kerjaan tanaman Atau softscape Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Terutama yang Mau mengerjakan Taman di rumahnya Sendiri Dan semoga juga Menjadi Inspirasi Buat teman-teman Semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih